Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanapun Anda berada Senang sekali pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali Dalam program Tanya Gusey Yang mana banyak sekali yang meminta kepada saya Untuk menanggapi, membahas tentang Kemasalahan Bid'ah Karena memang Bid'ah ini Satu hal yang memang secara khusus diperingatkan oleh Nabi SAW Akan tetapi hadis tentang Bid'ah ini Sering dijadikan senjata untuk Menuduh orang-orang yang mengamalkan sebuah amalan Kemudian tanpa bertanya asal-usulnya Atau tanpa bertabayun klarifikasi Tanya kita lihat saudara-saudara kita Dengan seenaknya menuduh Bid'ah Apakah seperti itu? Kita lihat dulu video berikut ini Bid'ah maknanya adalah Membuat sesuatu yang baru Membuat sesuatu yang baru yang Tidak ada permisalan demikian sebelumnya Membuat sesuatu yang baru Atau hal-hal yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya Dari sisi bahasa Dari sisi bahasa Yang namanya hal-hal yang baru Bisa baik, bisa buruk, ya gak? Could be good It could be bad Seperti misalnya Bisa kita katakan Makna Bid'ah ini Jadi invention Bisa gak? Invention Penemuan-penemuan Yang seringkali menjadi pembahasan kita Adalah Bid'ah di dalam syariah Dalam agama ini Maka Bid'ah di dalam syariah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kullu Bid'atim Bola'lah Setiap hal yang Bid'ah itu sesat Nah ini kita arahkan Kedalam Bid'ah dari sisi syariah Dari sisi agama ini Oke? Maknanya Agama ini tidak boleh innovated Oke? Gak boleh juga di improve Gak boleh Agama harus dipertahankan Sesuai dengan Kemurniannya Purity-nya Sebagaimana datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah bukti bahwa Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata dalam hadis yang terkenal Yang kita semua tahu insyaAllah Kullu Bid'atin Bola'lah Oke? Wa Kullu Bola'lah Bola'lah Finna'ru Oke? Setiap Bid'ah itu sesat Kullu means each Oke? Setiap Bid'ah itu sesat Dan setiap kesesatan Ini berada di neraka Nah sebagian orang Terkena syubhat Dalam memaknai Bid'ah Di syariah Dengan Bid'ah dari sisi Lughoh Bahasa tadi Sehingga mereka bilang Siapa bilang semua hal yang Bid'ah Terus jadi sesat Bukankah mikrofonin Bid'ah? Iya kan? Bukankah pesawat Kapal terbang Itu Bid'ah? Iya kan? Apa-apa Bid'ah? Apa-apa Bid'ah? Kau nak pergi haji Naik ontalah sana Sampai laut Sampai laut Berenang Sampai jedah Mereka kusut Mereka jam otaknya Karena apa salah memanai Bid'ah Dalam sisi bahasa Dan sisi syariah Oke Jadi memang Hadis tentang Bid'ah ini Yang paling sering dibawakan Misal dalam riwayat Al-Imamul Bukhari ya Bagaimana sebetulnya Para ulama Menyikapi Hadis ini Begitu Saya membaca Dalam Syarah Sohih Muslim Jadi Al-Imam Muslim Punya kitab Sohih Yang mana Disyarai Dijelaskan lebih lanjut Oleh Al-Imamun Nawawi Radiyallahu anhu waarduh Singkat kata Di hadis yang panjang itu Al-Imam Muslim Menjelaskan Tentang satu hadis Ja'ana sunmin al-a'rabi Ila rasulillahi Sallallahu alaihi wasalam Ada sekelompok manusia Yang Datang kepada Nabi Kemudian Pakaian mereka Combang-camping Mereka tanpa alas kaki Faro'a su'a halihim Qat ashabat humhajatun Jadi Mereka datang kepada Nabi Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan Kemudian Mereka butuh untuk ditolong Maka Fahasanna su'ala as-sodaqati Nabi Menganjurkan Sahabat untuk Bersodaqah Fahabta'u anhu Tapi Sahabat-sahabat ini Tidak sat-sat Hatta Ru'iya dharika Fi wajihi Qala Inna rojulan Min al-ansar Ja'a Bisurratin Min warakin Suma ja'a Akharu Suma tatabau Hatta Urifas sururu Fi wajihi Jadi Ketika Nabi Menganjurkan Untuk Bersedekah Sahabat-sahabat ini Pak pada malu-malu Sahabat ini Tidak bersegera Untuk memberikan Sampai ada Satu orang sahabat Kalau dalam Riwayat yang lain Fahja'a Rojulun Bisurratin Jadi ada satu orang Yang Membawa Segenggam Hadiah Kemudian Kalau kita Gabungkan Dua riwayat ini Berarti Alahu Yang dibawa ini Memang Uang dirham Diberikan Di hadapan Nabi Ketika Satu sahabat ini Memberikan Maka yang lain Ikut Jadi ada satu orang Pelopor Kemudian Yang lain Ikut Maka Setelah Itu semua Banyak yang Nolong Begitu Nabi Wajahnya terlihat Begitu Sumringah Begitu Ketika melihat Seperti ini Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Bersabda Hadisnya Sangat populer Mansanna Fil-Islam Barang siapa Yang mempelopori Fil-Islam Dalam Masalah-masalah Agama Islam Sunnatan Hasanatan Sunnah Atau ajaran Atau praktek Atau contoh Yang baik Dia melakukannya Kemudian Orang-orang Yang setelahnya Juga ikut Mengamalkan Maka Jadi dia Mengamalkan Diikuti Orang banyak Kemudian Jadi diikuti Kebaikan itu Maka Si pelopor Tadi Si Penggerak Pertama Tadi Mendapatkan Ganjaran Semua orang Yang mengikuti Kebaikan Yang dia Ajarkan Sebaliknya Waman Sanna Fil-Islam Sunnatan Sayyiatan Barang siapa Yang Sanna Fil-Islam Sunnatan Sayyiatan Memberikan contoh Sunnah Sayyiat Sunnah Salah Salah satu Tuntunan Yang buruk Kemudian Setelah dia Mengamalkan Orang-orang Setelahnya Ikut-ikutan Dulu disini Tidak ada Kejelekan ini Gara-gara dia Melakukan kejelekan Banyak yang mengikuti Maka Maka Dia mendapatkan Wizruman Ami Labiha Selain dia Melakukan Dapat Dosa Maka Orang-orang Yang mengikuti Maksiat Yang dia Contohkan Maka Semua Dosanya Dikirimkan Kepada Orang Tadi Nah Ketika Sampai Pada Pembahasan Hadis Ini Al-Imam Munawawi Mengomentari Hadis Ini adalah Al-Hassu Al-Ibtida Ibil Khairat Ini adalah Motivasi Untuk Memulai Sebuah Kebaikan Wasanna As-Sunan Al-Hassanati Dan Anjuran Untuk Memulai Contoh-contoh Yang baik Ini juga Ancaman Jangan Jangan Sampai Membuat Contoh Yang aneh-aneh Wal-mustagbahat Dan juga Hal-hal Yang Dianggap Buruk Imam Nawawi Menjelaskan Agak panjang Lebar Wasanna Al-Kalam Fihad Al-Hadis An-Nahu Kala Fih Awal Lihid Dan Seterusnya Sampai Ila An-Kal Wafihad Al-Hadis Jadi Hadis Man Sanna Fil Islam Sunnat Hasan Tadi Kata Imam Nawawi Hadis Ini adalah Tahsis Kau Sallallahu Sallallahu Adalah Khususan Atau Pengejawantahan Atau Menerangkan Hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Segala sesuatu yang baru Itu namanya Bid'ah Dan setiap Bid'ah Sesat Jadi yang dimaksud Hadis Nabi Tadi Kulu Muhdas Bid'ah Wakulu Bid'atin Dhalalah Kata Imam Nawawi Dalam Syarah Muslim Yang dimaksud Itu adalah Muhdasat Al-Bautilah Hal-hal Baru Yang kemudian Bautil Dan Bid'ah Bid'ah Yang Terjela Artinya Apa Sekelas Imam Nawawi Itu Ternyata Membagi Bid'ah Menjadi Dua Apa Landasan Hukumnya Hadis Mansan Nafil Islam Sunatan Hasanatan Seperti itu Dan hati-hati Dengan Muhdasat Tau Muhdasat Itu apa Hadatha Muhdas Ini artinya Sesuatu Yang baru Hati-hati Dengan Perbuatan Perbuatan Yang baru Yang tidak ada Panduannya Tidak ada Tuntunannya Baru Artinya Tidak saya Contohkan Tidak ada Juga Dalam Khulafu Rashidin Karena Di awal Hadis Kan Berpegang Pada Sunnah Dan Khulafu Rashidin Berarti Yang dimaksud Dengan Muhdas Di sini Kembali Kepada Dua Itu Berpegang Teguh Pada Keduanya Balaupun Dengan Gigi Gerah Kalian Dan Hati-hati Dengan Muhdasat Baru-baru Yang tidak ada Dalam Sunnah Aku Tidak ada Dalam Sunnah Khulafu Rashidin Gitu kan Semua Yang Muhdasat Yang tidak Ada Saya Contohkan Tidak Khulafu Rashidin Contohkan Maka Dia Adalah Perbuatan Bidah Dan Perbuatan Bidah Itu Artinya Yang Tidak Saya Contohkan Tidak Khulafu Rashidin Contohkan Adalah Bidah Dan Bidah Itu Akan Membawa Pelakunya Pada Kesesatan Sesat Maksudnya Apa Keliru Melangkah Karena Tidak Panduan Wahyunya Wa Indah Dolan Finda Dan Kesesatan Akan Membawa Pelakunya Kedalam Api Neraka Ini Sabda Nabi S.A.W. Beliau Menyampaikan Masalah Itu Dari Sini Ulama Berarti Mematikan Bidah Yang Hidupkan Bidah Berarti Matikan Sunnah Karena Memang Sudah Begitu Dia Ini Memang Penjelasan Dari Hadith Nabi S.A.W. Jadi Memang Seperti Itu Memahaminya Kemudian Bagaimana Kita Menelisik Pendapat Pendapat Para Ulama Tentang Masalah Bidah Ini Kita Bisa Melihat Di Beberapa Referensi Di Antaranya Ada Dalam Kitab Ma'rifat Sunan Wal Al-Athar Karya Al-Imam Al-Bayhaqi Disitu Beliau Mencantumkan Atau Membahas Tentang Kaul Syafi'i Akhbarun Syafi'i Radiyallahu Anhu Al-Imam Syafi'i Menghabarkan Kepada Kami Beliau Berkata Wal Muh'dasatu Minal Umuri Dorbani Wal Muh'dasatu Segala Sesuatu Yang Baru Minal Umuri Dari Perkara-perkara Itu Dorbani Ada dua macam Yang pertama Ahaduhuma Ma'uhdisa Mukhalifan Kitaban Ausun Natan Sesuatu Yang baru Tapi Kemudian Menyelisihi Kitab Ataupun Sunnah Jadi HP Sesuatu Yang baru Pesantren Sesuatu Yang baru Gimana Hukumnya Kalau itu Mukhalifan Kitaban Ausun Natan Perkumpulan Misal Di Ahad Pagi Perkumpulan Di Jumat Pagi Perkumpulan Di hari Tertentu Gimana Hukumnya Kalau itu Mukhalifan Kitaban Ausun Natan Aus Asharon Aus Isinya Ternyata Bertentangan Dengan Kitab Dengan Sunnah Dengan Ashar Atau Dengan Ijma Ternyata Isinya Joget-joget Ternyata Isinya Kemungkaran Maka Fahad Ada seseorang Membuat Perkumpulan Di hari Selasa Atau Likok Di hari Ahad Misal Apa isinya Membaca Quran Isinya Siratul Rahim Isinya Mengkaji ilmu Perkumpulan Di Misal Ahad Dinihari Atau Kemudian Kajian Rutin Di hari Tertentu Misal Ternyata Isinya Tidak ada Satupun Yang Bertentangan Dengan Syariat Dengan Quran Hadis Isma Qiyas Maka Wahadihi Mohdasatun Ghaira Madmumatin Mohdasah Yang Seperti Ini Itu Tidak Dikatakan Mohdasah Yang Madmumah Artinya Apa Kalau Enggak Terselah Ya Berarti Hasanah Inilah Yang Kemudian Kita Kenal Ulama Ulama Kita Sering Mengatakan Ada Bid'ah Dolalah Bid'ah Sayyihah Ada Bid'ah Hasanah Kenapa Kata Imam Shafi'i Wakad Kola Umar Bahkan Sekelas Sayyidina Umar Bin Khotab Mengatakan Ketika Sayyidina Umar Mengumpulkan Orang-orang Untuk Qiyam Mulel Bareng-bareng Di bulan Ramadan Sebagaimana Kita ketahui Di zaman Nabi Nabi Cuma Solat Beberapa Malam Saja Setelahnya Nabi Solat Sendirian Di rumah Maka Di zaman Sayyidina Abu Bakar Masih Seperti itu Orang-orang Solat Kiyam Lel Ramadhan Di rumah Masing-masing Ketika Di zaman Sayyidina Umar Maka Dikumpulkan 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 Sayyidina Umar Maka Sayyidina Umar Menunjuk Ubay bin Kaab Untuk Menjadi Imam Dan Mulailah Solat Tarawih Berjamaah 20 Rokaat Sebagaimana Kita Baca Dikitab Soheh Hadis Ketika Melihat Orang Pada Kumpul Dan Semarak Makmur Sekali Madinah Malam Itu Sayyidina Umar Mengatakan Ini Adalah Sebaik Baiknya Bidah Ini Adalah Bidah Yang Terbaik Yakni Kata Imam Syafi'i Sayyidina Umar Sedang Menegaskan An-Naha Solat Tarawih Berjamaah Itu Sesuatu Yang Baru Jadi Meskipun Solat Tarawih Berjamaah Kemudian Ada Satu Imam Yang Ditunjuk Di Zaman Nabi Tidak Pernah Terjadi Secara Spesifik Tetapi Ini Tidak Bertentangan Dengan Syariat Apapun Maka Imam Syafi'i Berdasarkan Kasus Ini Beliau Membagi Bid'ah Ini Ada Bid'ah Hasanah Ada Bid'ah Sayyiyah Sekelas Imam Syafi'i Selain Al-Imam Musyafi'i Ada Seorang Ulama Salaf Yang Bernama Al-Imam Izzuddin Bin Abdissalam Dalam Kitab Beliau Kua'idul Ahkam Fimas Al-Anam Di Juz 2 Halaman 204 Beliau Mengatakan Al-Bid'atu Bid'ah Sesuatu Yang Tidak Disepakati Yang Tidak Ada Di Zaman Rasulullah S.A.W. Apa Kata Beliau Bid'ah Itu terbagi-bagi Bid'atin Wajibah Ada Bid'ah Yang Wajib Bid'atin Muharramah Ada Bid'ah Yang Haram Bid'atin Mandubah Bid'ah Yang Sunnah Bid'ah Yang Dianjurkan Bid'atin Makruhah Bid'ah Yang Makruh Bid'atin Mubahah Bid'ah Yang Mubah Gimana Cara Mengetahuinya Kata Imam Izzuddin Bin Abdissalam Cara Mengetahui Hal ini Adalah Antu' Radul Bid'atu Jadi Sesuatu Yang Baru Itu Kita Sodorkan Kita Ukur Alah Kowaid Syariah Dengan Syariah Syariah Yang Sudah Dibentukan Oleh Nabi Kalau Ternyata Masuk Kedalam Kowaid Atau Rangkaian Cakupan Cakupan Hal Yang Wajib Maka Jatuhnya Wajib Contoh Misal Belajar Ilmu Syariah Apa Hukumnya Wajib Maka Segala Hal Yang Menunjang Tersampaikannya Ilmu Syariah Bisa Jadi Itu Hal Yang Wajib Contoh Misal Pondok Pesantren Yang Sekarang Kita Kenal Dimana Mana Di Zaman Nabi Tidak Ada Pondok Pesantren Bagaimana Menghukumi Pondok Pesantren Dilihat Ada Tidak Di Zaman Nabi Tidak Ada Apa Isinya Tolabul Ilmi Menyampaikan Ilmu Syariah Yang Mana Itu Sebuah Kewajiban Tolabul Ilmi Faridutun Maka Bisa Jadi Menunjang Membuat Hal Hal Yang Men support Ilmu Ilmu Yang Wajib Maka Hukumnya Bisa Jadi Wajib Kalau Memang Masuk Dalam Koridor Haram Maka Hukumnya Haram Contoh Misal Ini Ada HP Zaman Tapi Tidak Ada Apa Isinya Ternyata Isinya Adalah Gambar Gambar Yang Terlarang Hal Hal Yang Diharamkan Oleh Syariat Maka Bid'ah Yang Semacam Ini Hal Baru Yang Semacam Ini Masuknya Kategori Bid'ah Yang Muharramah Kalau Kalau Masuk Dalam Koridor Yang Dianjurkan Maka Jatuhnya Juga Dianjurkan Kalau Masuk Dalam Hal-hal Yang Dimakruhkan Men Support Hal-hal Yang Makruh Maka Hukum Bid'ah Itu Juga Makruh Kalau Masuk Dalam Koridor Yang Mubah Yang Boleh-boleh Saja Maka Yang Mubah Contoh Nih Gelas Zaman Nabi Kalau Seperti Ini Kayaknya Tidak Ada Cuma Ini Hukumnya Wadah Biasa Wadah Mau Dibikin Yang Besar Mau Dibikin Yang Kecil Maka Itu Bid'ah Bid'ah Yang Mubah Itu Kata Al-Imam Izzuddin Bin Abd Salah Disamping Al-Imam Musyafi'i Disamping Al-Imam Munawawi Dalam Kitab Tuhwatul Ahwazi Di Juz 6 Halaman 475 Ketika Al-Imam At-Tirmidhi Menjelaskan Tentang Iyakum Wammuh Dasat Dan Umur Hadis Tentang Bid'ah Tadi Di Dalam Kitab Tersebut Dikatakan Kualal Hafid Ibn Rajab Fi Kitabi Jami'il Ulum Wal-Hikam Fihi Tahzirun Il-Ummah Minitibail Umur Al-Muhdathah Al-Muptadi'ah Jadi Hadis ini adalah Anjuran Atau Peringatan Jangan sampai Mengikuti Hal-hal Yang baru Yang Bit'ah Wal-Muptadi'ah Wal-Muptadi'ah Ada Ada pun Hal-Hal Baru Tetapi Yang ada Petunjuknya Dari Syariat Yang mana Yadul Lu'alehi Yang mana Itu Masih Dalam Koridor Syariat Maka Falei Sabi Bit'atin Syar'an Itu Tidak Dinamakan Bit'ah Syari'i Atau Bit'ah Yang Dolalah Tadi Jadi Menurut Kitab Tuhwadul Ahwadi Itu Beliau Mengatakan Jadi Sesuatu Yang baru Yang Tidak Bertentangan Dengan Syariat Maka Tidak Dinamakan Bit'ah Syari'i Tapi Namanya Bit'ah Lugawi Termasuk Dalam Bit'ah Lugawi Adalah Kaulnya Syedina Umar Yang mengatakan Nikmatil Bit'atu Artinya Apa Tetap Beliau Menyimpulkan Bit'ah Itu Ada Dua Ada Yang Bertentangan Dengan Syari'at Ada Yang Tidak Bertentangan Dengan Syari'at Begitu Juga Dalam Tafsir Al-Alusi Di Juz 20 Halaman 346 Disitu Dikatakan Kholal Ulama Al-Bid'atu Khom Satu Aksamin Bit'ah Itu Ada Lima Macam Wajibatun Mandubatun Muharramatun Makruhatun Wamubahatun Ada yang wajib Ada yang sunnah Ada yang haram Ada yang makruh Ada yang boleh Faminal Wajibah Termasuk yang wajib Ta'allumu Adilatil Mutakallimin Liradi Alal Mulahidati Wal Mubtadi'ina Wasyubahin Jadi Belajar Bagaimana Cara Menjawab Isu-isu Yang Dibawakan Oleh Orang-orang Yang Menyesatkan Masyarakat Itu Menyelamatkan Masyarakat Dari Kesesatan Maka Hukumnya Wajib Waminal Mandubati Termasuk yang sunnah Apa Bid'ah yang sunnah Tasunifu Qutubil Ilim Membangun Atau mengarang Kitab-kitab Yang bermanfaat Untuk masyarakat Kitab terjemahan Kitab-kitab Yang gampang Dibahami Atau misal Wabina ul madaris Wal mustashfayat Wa gheri dalik Membikin Madrasah Membikin Rumah sakit Dan seterusnya Waminal Mubahat Termasuk Bid'ah yang Mubah Apa Atta basud Fi alwanil at'imah Wa gheri dalik Bikin menu-menu Makanan baru Tidak apa-apa Itu Bid'ah Tetapi Bid'ah yang boleh Wal haram Wal makruh Zohiran Bid'ah yang haram Bid'ah yang makruh Ya jelas Ketika Ternyata Bid'ah itu Mengandung unsur Keharaman Atau kemakruhan Faulima Anna kaulahu Sallallahu Aleyhi wasallam Kullu bid'atin Dolalatun Hadis Nabi Kullu bid'atin dolalah Itu adalah Minal'am Al-Maksus Itu adalah Hadis umum Yang kemudian Dikhususkan dengan Beberapa hal Begitu Jadi Kalimatnya memang umum Tetapi Yang dimaksud oleh Nabi Adalah Bid'ah yang bertentangan Dengan syariat Seperti itu Begitu juga Al-Imamul Ghazali Dalam Ihya Ulumuddin Beliau mengatakan Wala yumna'u min dhalika Kaunuhu muhdathan Fakam mim muhdathin Hasanatin Kamakila Fi iqamatil jama'ati Fitarawih Innaha Min muhdathati Umar Radiyallahu'an Wa annaha Bid'atun Hasanatun Innama Al-Bid'atul Madmumatu Mayusodimu Sunnatal Qadimata Awyakadu Yufdi Ila Tagyiriha Jadi Kata Imam Ghazali Kam mimuhdathin Hasanin Banyak sekali Hal-hal baru Tapi yang bagus Sebagaimana Kita Menyimak Kata Imam Ghazali Iqamatil jama'ati Fitarawih Pelaksanaan jama'ah Dalam sholat Tarawih Di zaman Syedina Umar Wa annaha Bid'atun Hasanatun Itu adalah Bid'ah hasanah Innama Bid'atul Madmumatu Adapun Bid'ah yang Madmumah Bid'ah yang Tercelah adalah Sesuatu yang Bertentangan Dengan sunnah-sunnah Yang sudah tetap Ataupun Yaka Duyuhdi Ila Tagyiriha Atau Membuat sunnah Yang ada ini Menjadi koncang Atau Berubah Seperti itu Begitu juga Al-Imam Musyudi Dalam kitab Al-Hawi Beliau punya Kitab Fatawa Namanya Al-Hawi Lil Fatawi Al-Imam Musyudi Jusatu Halaman 276 Beliau mengatakan Bid'ah itu Tidak terbatas Pada Haram dan Makruh Kadang-kadang Mubah Kadang-kadang Manduk Kadang-kadang Wajib Begitu juga Al-Imam Musyudi Mengatakan Dalam kitab Tahribul Asma Al-Bid'atu Fi-Syari Bid'ah Secara syariat Adalah Ihda sumalam Yakun Fi-Ahdi Rasulullah S.A.W Sesuatu baru Yang tidak ada Di zaman Nabi Wahiyamun Qasimatun Ila Hasanatin Wa Qabihatin Jadi Imam Suyudi Mencuplik juga Perkataan Imam Musyudi Dalam kitab Al-Tahrib Al-Asma Begitu juga Al-Imam Ibn Hajar Dalam fatawa Hadithiyah Jus 1 Halaman 326 Beliau Mencuplik Perkataan Sayyidina Al-Imam Izzuddin Bin Abdissalam Alakulihal Setelah ini semua Kita bisa melihat Bahwa Pemahaman Para ulama-ulama Terdahulu Mulai Al-Imam Musyafi'i Al-Imam Ibn Hajar Dan seterusnya Itu Memahami Bid'ah Seperti yang diterangkan Oleh Al-Imam Musyafi'i Belajar Berdasar Pada Keterangan Sayyidina Umar Ibn Khotob Yang mengatakan Bahwa Bid'ah itu Ada yang baik Ada yang buruk Semoga Ini semua Membuat kita Semakin bijak Dalam berkomentar Yang paling penting Adalah Kita beragama Ini Memang Mengikuti Nabi S.A.W. Pasti itu Tetapi Kita tidak bisa langsung Kepada Nabi Karena faktanya Dalam membaca kitab Saja Kita membaca Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Kadis apa Imam Nawawi Isinya hadis-hadis Nabi Kita membaca apa Riyadu Sholehin Apa isinya Hadis-hadis Nabi Artinya apa Alangkah Congkaknya kita Alangkah Sombongnya kita Kalau kita menafikan Rentetan Hadis-hadis Rentetan Ulang ya Rentetan Pendapat-pendapat Ulama Yang Mereka Tentu Lebih paham Tentang Bagaimana Memahami Hadis Nabi S.A.W. Semoga Jadi ilmu yang Bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh